Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya bakal beli kembali bersama wmrt channel disini saya akan mencoba ini impact orange jlg tool 48s gimana kekuatan impact ini pembuka baut jadi untuk bengkel-bengkel kampung misalnya seperti bengkel saya seperti banyak kekurangan tracker kekurangan kunci ya jadi saya coba beli alat ini alat untuk pembuka baut seperti ini seperti apa kekuatannya untuk membuka baut pada biasanya yang agak susah pembukaan baut pada roda ya motor metik terlebih dahulu isinya seperti ini sebentar ada buku panduannya ya ada tempat gantungan seperti ini alatnya kemudian ini ada charger ini ada mata obeng ya bener-bener plus ini mata kecil juga ini ada mata sok 8 sama 10 mungkin ada bonusnya ini eh kunci sok ukuran 19 kemudian ukuran 22 dan juga ukuran 17 itu bonusnya ini baterainya ya baterainya kita coba terlebih dahulu seperti ini adalah lampu indikatornya ya bila kita bekerja malam misalnya mungkin ini bisa untuk itu ya Hai indikator baterai Hai ini posisi-posisi jika ini di tengah seperti ini ya ikan jika kita posisikan di tengah maka dia akan mengunci seperti ini jika kita akan dorong ke kiri seperti ini kita ke dorong ke kiri maka putarannya ke kanan untuk membentik mengecehkan baut kemudian untuk kalau ke kiri untuk membuka baut kemudian di sini ada modenya ya modenya cepat sama modenya sedangnya ini kita pencet ini maka lampu indikatornya ini akan mati maka puternya akan terus-menerus seperti ini jika lampu indikator ini hidup puternya putus-putus seperti ini kemudian kita pencet lagi lampu indikator kita kembalikan ke tengah lagi posisinya maka dia akan mengunci seperti ini lock sendiri dia ya jadi kita coba membuka baut roda dari motor metik eh vario Apakah kuat untuk membuka baut biasanya kalau untuk membuka baut roda motor metik bisa susah ya itu juga kekuatannya seperti apa Oke teman-teman kita coba ya membuka baut roda ini menggunakan kunci sok 24 Hai maka kuat kita coba pakai yang itu ya mode yang putus-putus dulu ya biasanya kalau ini bengkel saya belum ada ini ya untuk membuka ini biasanya perlu pengganjalan pakai kayu terlebih dulu sini perlu bantuan tambahan untuk kunci soknya ini kita coba ya Wow keren ini teman-teman semuanya Hai intek murah tapi bukan murahan seperti ya Wah keren ini bisa mempercepat pekerjaan kita mempercepat pekerjaan kita pasang kemudian kita coba ke mode untuk mengunci ya seperti itu lu biasa kekuatannya 4200 RPM tulisannya disini 3000 frekuensinya 3800 RPM maksimum torsi 330 Nm terangnya seperti itu ya ini kita coba membuka bagian speedy sehingga untuk speedy ini gampang sekali ya sedangnya kekuatan baut yang tadi ini langsung kita masukkan di sini aja nih kunci 8 milih untuk membuka bab 8 ya sini ada lubangnya Oh 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 hasilnya baut baut pun enggak lecet ya Hai bagus hasilnya lumayan ini dengan harga 500.000an bisa untuk tambah peralatan bengkel pemula mungkin teman-teman bengkel-bengkel yang udah besar mungkin udah punya impact seperti ini ataupun impact angin mungkin dah punya saya baru coba beli kemarin di Lazada ya beli online hasilnya cukup memuaskan teman-teman semuanya Oke mungkin itu ajalah hasil pada review sedikit ya coba kekuatan impact dari ini merek jldtool ini jldtool 48s dan hasilnya cukup memuaskan bisa membuka baut roda motor metik secara gampang biasanya susah perlu pengen jalan terlebih dahulu nih menggunakan impact range Hai pekerjaan jadi begitu lebih cepat Terima kasih teman-teman semuanya jangan lupa like and subscribe saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh